Dari tadi tuh tempat duduk-tempat duduk spot-spot ini tuh enak banget loh Astaga Nggak lo bayangin ya, lo duduk disini ada jendelanya Abis itu di atasnya tuh begini Itu pengalaman duduk lo beda loh Nggak kayak duduk di tempat biasa bro Hai jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia Hari ini kita lagi ada di Sumarekon Crown Gading Kenapa kita pilih? Karena ini deket banget sama tol Jor 2 Tarumanegara Keluar tol langsung nyampe ke daerah ini Dan ini adalah rumahnya Tipe jasmia 12x16 Yuk sekarang kita mulai bahas dari atas dulu Kalau teman-teman perhatiin di atas itu ada etiknya Nah sebenernya kalau kita mau bikin satu rumah Yang kelihatannya itu tetap dua lantai Tapi sebenernya tiga lantai Kita bisa tiru dari rumah ini Gunain etik Nah caranya kayak gimana Kalau teman-teman lihat nanti di drone Di atas atap bitumennya itu Itu ada dak betonnya Nah dak betonnya itu Diputerin dulu sama profil Baru di kiri kanan depan belakangnya Dikasih atap model bitumen Nah hasilnya dari luar Keliatannya seperti dua lantai Padahal rumah ini tiga lantai Namanya juga satu rumah klasik Supaya kelihatan mewah Itu kita harus gunain dak-dak beton di pinggiran atapnya Seperti rumah ini Dan kalau mau kelihatan lebih mewah lagi Harus dikasih profil seperti di rumah ini Dan ini kalau teman-teman lihat Profilnya itu ukurannya besar Proporsinya tapi enak Dibandingin sama ukuran rumahnya Nah kalau teman-teman lihat Itu majunya itu sekitar 30 cm Dan dia turunnya tetap di 30 cm Baru ada lukukannya begitu Nah untuk bikin satu rumah klasik Yang modelnya kayak gini Kita cukup pakai dua warna Seperti rumah ini Rumah ini kan kesannya seperti monokrom Permainannya itu didominasi Sama warna putih dan warna hitam Makanya semua kusen-kusennya Dipilih yang warna hitam Nah yang serunya adalah Antara kusen di atas itu Sama kusen di bawah Jendela atas sama jendela bawah ini Itu ada permainan warna hitam lagi Jadi kalau teman-teman lihat Ini kan ada arsitrafnya Arsitraf itu mengelilingi begitu Warna putih Di tengah-tengahnya ini Dikasih profilan kecil Dicat warna hitam Dikasih tali air lagi seperti itu Seakan-akan jendela ini Dari bawah sampai ke atas itu Menjadi satu kesatuan Yang khas dari rumah klasik Dengan etik seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini bisa jadi contekan banget Lihat deh di bagian jendelanya itu Dia maju Abis itu bentuknya itu Ada setengah lingkarannya Baru dikasih kusen warna hitam Tapi sebelum kusen warna hitam itu Teman-teman perhatiin Ada permainan list Warna hitam juga Jadi kalau kita mau bikin Satu rumah yang klasik itu Kita harus Mikirin detail-detail Kecil seperti itu Sama seperti juga Kalau kita melihat Daerah balkonnya Daerah balkonnya ini Kalau teman-teman lihat Di sini Ini ada permainan Setengah kuda-kuda Dari beton Nah Padahal ini tuh sebenarnya Tidak struktural teman-teman Cuma jadi hiasan aja Tapi ya Perlu ada di sini Kenapa? Karena supaya rumah kita itu Kelihatan lebih Klasik Lebih mewah lagi Nah kalau teman-teman perhatiin juga Di sini Ini ada warna hitam Warna hitam ini keliling Kayak huruf C gini ya Dan disitunya itu ada Permainan tali airnya Ini bagus banget Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat Air itu akan turun ke bawah sini Abis itu dia air akan Menetes Pas di Airnya ini Nah bisa dibilang Yang bakal kena air itu Adalah si bagian hitam ini Nah itulah Menjadi cocok Karena dikasih Warna hitam Jadi gak akan cepat kotor Di bagian yang Selalu kena air hujan itu Ya sekarang kita bahas Sedikit ke kanopinya Oh kanopinya menarik ya Jadi ini gunain besi Bentuknya silinder Tapi kalau diperhatiin Yang bawah itu lebih besar Yang ini mengecil Lama-lama mengecil Hasilnya Ya cocok banget Untuk rumah Model klasik Seperti seakan-akan Ada profilnya Abis itu kalau teman-teman perhatiin Disini juga ada Setengah kuda-kuda lagi Nah ini seru teman-teman Jadi ini kalau diperhatiin disini Ini dia gunain besi plat Nih lihat deh Ini cara bikinnya Ini ada besi plat Dua Ditambahin lagi Permainan seperti ini Di bawahnya itu dikasih plat lagi Abis itu baru dilengkungin Bukan dilengkungin sih bro Ini sebenarnya plat besar Ya kan Plat besar dipotong begini Melengkung Abis itu baru dirakit Dilas Jadi las seperti ini Ini bikin seperti ini Mahal Ya kan Kenapa mahal bro Karena Lu bayangin ya Untuk dapat melengkung kayak gini Empat biji kan Kita perlu Satu Lempengan yang besar Berarti banyak Wastenya Banyak sisanya Dan ini ukurannya juga lumayan panjang nih Ini kan hampir 1 meter Wastenya itu banyak banget yang tersisa Tapi hasilnya ya itu Kita dapat satu Carpot yang modelnya Gak biasa seperti ini Apalagi diatasnya Dikasih Besi kanal E Yang muter kayak begitu Dan disini juga masih besi kanal E Sedangkan untuk penyambungnya Tetap gunain Besi model Holo Nah Yang seru dari rumah ini Ada layoutnya teman-teman Jadi sebelah pinggir ini Ini adalah akses menuju ke Service area Disini nanti ada Kamar asisten rumah tangga Ada kawar mandi Asisten rumah tangga Dan lain-lain Nanti kita akan masuk ke dalam situ Tapi yang seru adalah Di bagian sini nih Banyak banget perumahan Kalau bikin satu tempat service itu Mereka gak pikirin Sikulasi udaranya Yang penting ada aja Tapi kalau di Sumare Con Crown Gading ini Enggak teman-teman Disini dikasih roster Dan jujur aja Ini rosternya Jarang banget gue liat Polanya Dan ternyata ketika Dicat warna hitam Hasilnya tuh bisa Nyatu banget Sama Desain keseluruhan Rumah ini Nah Satu yang khas Dari rumah klasik ini Adalah bagian sini nih teman-teman Ini adalah Setengah dinding namanya Jadi biasanya Disini Itu bisa macem-macem Bisa kita kasih Batu alam Bisa kita kasih Batu batak Atau Permainan yang lainnya Batu kali pun juga bisa Setengah dinding Fungsinya apa sih sebenarnya Jadi kalau misalnya ada air Jatuh Air itu kan muncat ke bawah Ke dinding kita Nah Kalau kita pakai model Setengah kuda-kuda ini Cocok banget Untuk daerah tropis Yang curah hujannya tinggi Kita Ada pantulan air Dia gak akan cepat kotor Makanya setengah dinding itu Biasanya Menggunakan batu alam Atau Batu batak Yang diekspos Nah Kalau disini Dia gunain ininya Dikasih warna Gelap Abis itu Dikasih Kamprot Nah Gak lupa Ini detailnya keren Kalau teman-teman perhatiin dari sini Ini tuh kan rata ya Nah disini tuh ada miringnya Baru dia ada permainan profilnya Detail banget Susah ngerjainnya Tapi hasilnya Bagus Dan bener-bener bermanfaat Untuk rumah tropis Karena bagian setengah dinding dari rumah kita Gak akan Cepat kotor Sebelum kita masuk Kita bahas dulu kartpotnya Kartpotnya keren banget teman-teman Karena ini dia gunain 30-30 Abis itu Di bagian sininya Ada permainan 15x30 nya Nah Jadi kalau teman-teman lagi nyari Inspirasi buat Kerami kartpot Bisa dicontek nih teman-teman Jadi yang disini tuh Warnanya lebih gelap Sedangkan yang disini Warnanya lebih terang Sebagai variasinya Nah Teman-teman kalau ingin bikin seperti ini Nanti bisa di pause videonya Teman-teman bisa ikutin polanya Jadi teman-teman bisa hitung Ini ada 1-2 ubin Abis itu ada Corak yang berbeda 1-2 dan ada corak yang berbeda lagi Nah Kalau kita milih kerami kartpot gini Ya harus dipilih yang seperti ini teman-teman Keset Jadi tidak akan Bikin kita kepleset Kalau lagi nyuci mobil Nah teman-teman Di bagian sampingnya ini Ini dia gunain Friends window Makanya teman-teman bisa lihat Ada permainan garis-garis Yang seperti itu tuh Nah kalau ini sederhana sih Sebenarnya zaman sekarang itu Tidak perlu Ada kaca-kaca kecil lagi Jadi ini tuh Satu kaca full Abis itu tinggal ditambahin Variasi dari aluminium Jadilah kita punya Model Friends window Seperti ini Nah disampingnya ini Kalau teman-teman lihat Masih ada tempat Untuk nongkrong nih Jadi selain tadi Di teras depan itu Kita bisa nongkrong Disini pun juga kita masih Dapat tempat nongkrong Yang nanti bersatu Kedalam ruang keluarga Jadi gunain Cornwood Cornwood itu adalah Salah satu material Yang lagi ngetrend banget sih Sebenarnya Jadi Dia itu bahannya kan Dari semen Nggak usah khawatir sama rayap Nggak usah khawatir sama lapuk Kena cuaca Lembab segala macem Dia akan Bertahan Bentuknya seperti ini Tapi jangan lupa ya Kalau kita gunain Cornwood itu Soalnya banyak yang Lupa bro Banyak yang Aplikasinya salah Jadi tuh Cornwood itu Jangan lupa Kalau kita mau ngecat itu Harus pakai Cat penetrasinya dulu Baru abis itu Kita bisa pakai fiber coat Nah fiber coat itu Dites dulu satu lapis Ditunggu beberapa jam Sampai Udah kering Kita lapisin lagi Sampai dapet warna gelap Yang kita suka Kalau gue pribadi Fiber coat yang paling gue suka Warnanya adalah Palisender Sekarang kita mau masuk Ke dalam rumahnya Wah ini seru banget ya Jadi masuk kesini Itu gunain Homogenes Style 6060 Dan di bagian sini Masih ada teras yang besar Yang bisa Dijadiin tempat Nongkrong outdoor nih Jadi bayangin teman-teman Disini bisa kasih Empat kursi Taman Dan satu Meja bulat pun Masih bisa Ditaruh di teras ini Satu yang paling khas Satu yang paling khas Dari rumah Klasik Nah kalau kita udah bikin rumah Bagus bentuknya Jangan lupa Kita juga harus milih Lampu-lampu yang bentuknya Unik dan cocok Sama rumah kita Ini lampu ukurannya besar Cocok banget Ketika dipadu padan Sama pintunya juga besar Dan gak lupa Di pintunya ini tuh Udah ada arsitrafnya Arsitofnya gede banget lagi Keren ya Dan di bagian atasnya itu Juga dicat warna hitam Kalau teman-teman Lihat dari jauh nih Komposisi antara Lampu Pintu Dan lampu ini Bener-bener Ngebikin rumah ini Klasik Mewah Dan Homey Mengajak kita Seakan-akan selalu pengen Pulang ke rumah Namanya juga rumah jaman sekarang Udah pake Smart door lock Dari Dexon Dexon ini adalah Salah satu merek Yang udah lama banget Di Indonesia Jadi kita gak perlu khawatir Sama Masalah spare partnya Begitu masuk Kita langsung ketemu Satu ruang tamu nih teman-teman Tapi ada yang unik loh Jadi kalau teman-teman lihat Ini kok bisa Ada di luar kayak gitu ya Seakan-akan built in Ternyata Ini gara-gara layoutnya nih Kalau teman-teman perhatikan disini Ini ada tonjolan keluar kan Nah Tonjolan keluar ini Yang ketika kita masuk Hasilnya kita bisa punya Satu Tempat pajangan yang Built in Nah Yang kerennya adalah Di bagian sininya nih Karena dia lubangnya itu Cuma segede gini Di bagian sini itu Di finishing juga Di finishingnya itu Gunain duko Warna putih Doff Hasilnya ya Bener-bener keren Tapi kalau kita mau bikin kayak gini Jangan lupa Jangan tanggung Cuma segini doang Tapi dibikin seperti ini Keren ya hasilnya ya Jadi disininya pun juga Berasa Klasik-klasiknya Begitu masuk Langsung ada Partisi Nah cuman partisinya ini juga Keren Kenapa? Karena gini nih Kalau teman-teman perhatikan ya Dia tuh cuman Bukan cuman besi aja Hollow Abis itu warna emas Abis itu Udah keliatan Mewah Enggak Di kiri kanannya itu Itu masih dikasih Permainan profil seperti ini Nah kalau teman-teman Pengen bikin rumah Klasik seperti ini Harus gunain Finishing dari duko Tentu hasilnya Lebih mahal Cuman itu Cuman bisa diraih duko Kenapa? Karena kalau teman-teman Lihat disini HPL itu gak bisa Melengkung-melengkung Seperti ini nih Profilannya Jadi ini harus Dicet Duko Baru bisa dapet Tampilan seperti ini Nah begitu dari ruang tamu ini Kita langsung ketemu Ke Satu ruang keluarga Ini enak sih ruang keluarganya Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ya Di atas itu tinggi Ada voidnya Asik ya Ini ngebikin Suasana di ruang keluarga ini Berasa megah Karena ada permainan ceiling yang tinggi Yang akhirnya bisa ditempelin Satu lampu Lampu kristal yang Cantik seperti ini Oke Di kirinya sini Ini adalah Wah cuman ini agak aneh nih Ya Iya bukan Disini ada pintu Tapi ada sofanya Gimana kita keluar ya Ya dari situ benar Cuman maksud gue kan Disini ada pintu Iya kan Sebenarnya Multifungsi sebenarnya Iya benar Tapi sebenarnya gak gitu Kalau dilihat sebenarnya Kalau kita punya masalah seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Jarak Lorong Yang bagus itu adalah 80 cm 80 cm Minimal 80 cm Nah itu ada di data arsitek Teman-teman Jadi ini tinggal kita geser Kesini 80 cm Kita bisa punya lorong Yang enak untuk buka pintu ini Dengan nyaman Kenapa Karena sebenarnya rumah ini tuh Ukurannya besar Kalau tonton bayangin Disini Meja ini tuh Kalau kita geser 80 cm Sampai disini kurang lebih Itu tuh masih ada Sikulasi yang enak Jadi sebenarnya Menurut gue ini Cuman kurang digeser aja Tapi yang seru adalah ini Satu Ruang keluarga ini Punya void yang tinggi Dan punya Pemandangan yang luas banget Apalagi di sebelah sininya Ada Kolam renangnya Yang di pinggirnya juga Udah gunain cornwood Seru ya Cuman sejur-jujur ya Kalau gue ya bro Gue gak suka Artifisial kayak gitu Kalau di outer Mendingan asli aja Apalagi di rumah ya Karena di rumah kan kita nikmatin Kecuali kalau kita Bikinnya Kayak di salonnya Bini gue Salon bini gue kan Indoor Abis itu Ya gak mungkin dirawat Terus-menerus Karena itu kan tempat umum Nah itu baru pakai Artifisial Tapi kalau di rumah Rumah itu kan harus Homi Jadi Mestinya Jangan gunain artificial Tapi ya Gak tau juga sih Kalau menurut kalian Beneran begitu Enakan pakai Tanaman asli Atau artificial Buat di dalam rumah Tapi seru Kalau lu bayangin Ketika ini dibuka Ada kolam renang Ngeliat ke belakang sana juga Taman yang enak Layoutnya bener-bener menarik Untuk di Ruang keluarga ini Dan Nyambung kesini Langsung ketemu Wow Enak sih Layoutnya bagus ya Jadi kalau teman-teman lihat Disini tuh ada Satu kotakan lagi Dan ini muat Untuk meja makan Yang Ukurannya Besar seperti ini Cuman ya itu dia Ini tuh sebenarnya Agak terlalu maksa sih Kalau dibikin Untuk Delapan orang Mesti ini dibikin Buat enam orang Nyaman banget Kenapa? Karena ya begitu Jika kita makan disini Yang disini tuh Gak bisa makan Jadi sebenarnya Kalau ini gak ada yang tengah Kita bisa agak geser sedikit Makannya akan lebih enak Tapi kalau untuk ukuran Mejanya Ini pas banget Untuk meja Enam orang Yang lega ya Dan gak lupa Kalau kita bikin Satu ruang makan Seperti ini Meja makan Modelnya kotak Atasnya juga Modelnya mengotak Seperti ini Untuk lampunya Dan ini proporsinya Enak banget sih Jadi Kalau teman-teman lihat ya Ini kan mejanya segini Masih ada sisa segini Masih ada sisa segini Di sebelah sana Enak banget proporsinya Karena lampunya itu Sedikit lebih kecil Daripada Meja makan Kalau untuk bagian pintunya Disini dia modelnya Pintu geser Cuma sayangnya Ininya nih Masih manual Kalau pakai bardi Tinggal gini doang nih Tep Dia langsung jalan Gitu ya Jadi rumah yang Udah klasik ini Ditambahin teknologi Akan Jadi lebih Bagus lagi Ini dari tadi Baunya kayak Di Ini men Kayak di kamar kantor gue Eh Oh iya Pake diffuser ya Iya lavender Soalnya sekarang gini Kan gue kemarin Baru beli ini bro Diffusernya bardi kan Diffusernya bardi Abis itu genit lah Ya kan beli Aromaterapi Aromaterapi Iya Abis itu Tapi itu badak tuh Mesin Gue ganti ini Gue isi lagi Gue nyalain Kan kalau di kantor kita kan Dari jam 9 Sampai jam 7 ya Itu nyala men Nyala terus Udah berapa 8 bulan Badak tuh Diffuser dari bardi Tapi itu Ini wanginya Gue mulai Tajem-tajem Wangi-wangi Karena Karena udah mulai terbiasa Wangi-wangi bro Oke kita bahas ini sedikit Plafonnya Oh temen-temen lihat nih Ini keren ya Di bagian sini Ini kan ada island ya Islandnya itu Atasnya mode plafonnya Seperti ini Sedangkan untuk Ruang Makannya Ini adalah Center of tension ya Si lampunya Makanya disini dikelilingin Sama drop ceiling Drop ceilingnya itu juga Dikasih satu permainan profil Seperti itu Dan gak lupa Supaya detail Di bagian sininya pun Dibikin Sama seperti yang ada disana Ada kenaikan Dan permainan profilnya juga Keren ya Menyatu dari Ruang makan ini Disebelah sini ada Dapur bersihnya Dapur bersihnya seru ya Ini ada material yang menarik nih Ini biasanya kan Dikasihnya cermin brown Atau dikasih cermin bronze Atau dikasih Cermin biasa Ini ada cermin Ya ada bercak-bercaknya nih Gue baru liat sih Temen-temen ada yang tau gak nih Namanya apa nih Bisa tau lupa di kolom komentar ya Tampilannya tuh Apa ya Rustic gitu ya Bener Jadi keliatan Mewah banget ya Ternyata ya Padahal ya Ini kalau ditaruh di Pinggir jalan aja Begitu Kayak ada gitu Kayak Kayak kaca bekas bener Tapi itulah designer bro Dia bisa Memadu-madankan sesuatu Akhirnya jadinya kayak gini Liat deh Keren banget loh ini Ya kan Unik loh Oke Kalau untuk marmernya Dia masih gunain white carara Dan ini Kalau temen-temen liat Cara dia bikin kabinetnya itu Disini dikasih list juga Abis itu dicat warna emas By the way Ini adalah Desain dari Hadi Prana Untuk eksterior dan interiornya Dan di sebelah sini Masih ada Tempat untuk Naruh kulkas Dan Ada satu Oven Nah Kalau temen-temen mau bikin oven Yang seperti ini Stand Stand alone ya Stand alone oven Seperti ini Temen-temen harus Beli ovennya dulu Abis itu kasih ke designer interiornya Untuk bisa dapetin Ukuran yang pas Seperti ini Jadi bisa plug in Dengan enak Nah Kita lihat nih Kalau oven Nah ini Belum yang paling bagus Kenapa? Karena disitu gak ada kipas ya Kalau kita mau nyari oven yang bagus itu Di dalamnya itu ada kipas ya Harganya lebih mahal Jadinya Kalau kita manggang sesuatu itu Akan lebih rata Dan yang menarik adalah Permainan disini nih Wah ini kekernya Jadi ternyata white carara Dicampur sama warmer Warna abu-abu kayak gini Bisa matching banget Karena white carara Dasarnya tuh ada Abu-abunya seperti ini Ada yang menarik Di bagian cooker hoodnya ini Wah ini jarang dilihat nih Jadi kalau temen-temen mau Cari inspirasi Satu cooker hood Yang keliatannya klasik Bisa beli cooker hood yang Standard Thai Seperti kayak gini Dari Modena Abis itu dikasih kotakan Seperti ini Yang miring Bagus ya Abis itu dicat lah Dia warnanya Agak sedikit Perunggu Hasilnya ya itu Langsung keliatan Mewah banget Di bagian Sininya Karena ini kan adalah Tempat untuk Masak ya Bisa dibilang Ini adalah center of attention Jadi Di bagian cooker hoodnya Juga harus dipikirin Gimana cara Bikin finishingnya yang bagus Di ruangan ini Pasti kita butuh Kamar mandi nih temen-temen Dan Kalau bisa Zaman sekarang itu Punya satu rumah itu Kita punya satu kamar di bawah Yang fungsinya bisa digunain Untuk Orang tua kita Atau warga senior yang mau nginep Supaya gak capek-capek Naik ke atas Nah Untuk menyiasati itu Untuk dapetin itu semua Dibikinlah satu kawar mandi Dengan connecting door Jadi Kalau kita tamu Kita bisa masuk lewat sini Kita bisa gunain kawar mandinya Abis itu Kalau kita mau ke kamar Kita bisa lewat pintu yang Di sebelah sini Ini yang gue bilang dari dulu Mungkin temen-temen udah mulai bosen Gue ngomongin ini dulu Tapi Ini emang adalah satu Teknologi yang Game changer sih Jaman dulu Kalau kita mau punya tampilan Kamar mandi seperti ini Kita cuma bisa ke hotel Atau ke rumah Orang-orang yang Kayak banget Kenapa? Karena marmar itu mahal sekali Sekarang dengan adanya Homogeneous style Bisa ngebikin kamar mandi kita Tampilannya semewah ini Dengan harga yang Murah Jadi Dia gunain 60x 120 Jadi kalau menurut gue Semakin sedikit Nutnya Di dalam satu kamar mandi Akan kelihatan makin mewah lagi Walaupun kita pakai Homogeneous style 60-60 pun Juga udah kelihatan keren Tapi kalau bisa Tambahin duitnya 100 ribu lagi Per meternya Kita bisa dapat 60x120 Seperti kamar mandi ini Tapi ini keren banget Ini keren parah loh Bukan Motifnya keren banget ini Jadi kalau temen-temen Di video Mungkin gak akan terlalu Kelihatan gimana-gimana Tapi kalau di kenyataannya Ini bagus banget Untuk jadi pilihan kamar mandi Dan ketika dipadu-padan Sama warna seperti ini Ini favorit gue banget Untuk di kamar mandi Karena warna kayak gini Itu bisa nyaruhin Jamur air Jadi jamur air yang Banyak itu tuh Gak akan terlalu kelihatan Bagus banget Cuma ada sayang ya Di bagian sini nih Kalau nanti Temen-temen bikin satu rumah Itu akan lebih bagus Floriannya itu bener-bener mojok Jadi air itu Bener-bener akan ke Ujung sana Kalau kayak gini kan Agak bingung nih Kecuali disininya Kita garis Kita garis Kita pecah Abis itu kita bikin kemiringan Bikin kemiringan Bikin kemiringan Akhirnya air itu Akan bener-bener turun Ke dalam floor drain Tapi kalau mau cari yang paling aman Yaudah Dipojokin aja Paling mentok Yuk sekarang kita menuju ke sini Ini adalah kamar tidur Yang ada di lantai bawah Ukurannya cukup luas Dan yang gue suka adalah Permainan dari Ininya Disini dikasih wallpaper Abis itu Ada profil kayu Nah profil kayunya ini Beda Jarang kelihatan juga Di rumah-rumah belakangan Yang suka kita review Kalau temen-temen suka Bisa nyontek nih Untuk profil kayu Modelnya seperti ini Jadi disini ada L begitu Abis itu disini ada Permainan tali airnya Nah kalau untuk Plafonnya juga seru Plafonnya Sama seperti yang tadi Drop ceiling Ada LED yang muter Dikasih profil juga Dan untuk bagian Nutupin Rel-rel cordennya Juga Dibikin Ada cowakan Yang Ada profilnya juga Dan gue suka banget Back wall dari Tempat tidur ini nih Jadi ini dibikin empuk Dari ujung Sampai ujung Biasanya kan cuma dibikin Kayak begini aja Abis itu disini beda lagi Ternyata kalau kita bikin Dari ujung sampai ujung Hasilnya juga Menarik dan Bagus Apalagi dipadu-padan Sama profil yang model Kayak tadi itu Jadi kalau temen-temen lihat Disini dia double Tapi di bagian bawahnya Itu dia satu Di bagian bawahnya itu satu Nah ini bisa banget Dicontek Kalau temen-temen lagi Mau nyari Profil-profil Buat Menghias Dinding Yuk sebelum kita naik Kita mau menuju Kesini dulu Jadi disini itu ada Dapur kotor ya Wah ini kerennya Ini yang gue bilang nih Kerennya dari Sumarekon tadi Kalau temen-temen lihat Disitu tadi Di sebelah Dari pintu besi ini Kan ada Roster ya Dan disitu tuh ada Pintu besinya Pintu besinya tuh Masih ada bolong-bolong Udaranya Dan ini disini Nyambung langsung ke Taman kecil Jadi udara itu Akan bener-bener jalan banget Di dapur kotor ini Enak banget Tuh Ini anginnya langsung berasa Kalau kita gak mau buka ininya Pun sudah disediain Jendela Nah Ini keren Bisa banget Temen-temen contek Untuk bikin Satu top table Top table yang murah Tapi hasilnya Kualitasnya bagus Ini pakai monjenestel By the way Tapi Lihat deh Nusirnya Rapi banget Dan ini tipis Keren Hampir ketipu Seakan-akan Ini bener-bener Dari marmon Dan disini Dia gunain Mosaic Mosaiknya itu Model herringbone Begini Oke Dan sekarang Kita mau menuju ke sana Disini Karena ini tangga Tinggi gue 125 cm Makanya disini Langsung turun Jadi gue yang tinggi 125 cm Juga gak terganggu Di bagian sini Adalah Tempat untuk Cuci Ada kamar mandi Wow Kamar mandi Sampai atas Keramiknya Detail Akhirnya Keren Semua rekon Ini paling detail Dan ini adalah Kamar tidur Asisten rumah tangganya Yang kalau Dia buka jendelanya Disini Angin pun tetap Akan Masuk dengan baik Dan disini Masih ada gudang Untuk Naro-naro sepeda Atau akhirnya Nanti kalau mau Dijadikan satu kamar lagi pun Masih Bisa Ya sekarang kita mau naik Lantai dua Oh ini keren Ini kayu beneran Oh enggak Enggak Hampir ketipu Jadi ini Unik sih Jadi bagian sini Dikasih triplek lagi Tripleknya jangan lupa Dikasih serat jati Seperti ini Untuk Kesannya itu tebel Nah sedangkan Disininya itu pakai Triplek lagi Habis itu dikasih serat jati Open pour Jadi Masih berasa Hasilnya Seakan-akan Dari Kayu beneran Solid Jangan lupa Di bagian disininya Juga harus detail Ada permainan Plintnya Yang juga Modelnya ada profilnya Rallynya keren Ini pakai 4x4 Dikasih besi siku disini Dan dikasih kaca Baru diatasnya Dikasih Handrail dari kayu Dan enggak lupa Kalau mau detail Kasih kepala Kasih kepalaan Seperti ini Nah Kalau untuk tangga Teman-teman Kita harus bikin Paling maksimal Dari bawah sini Sampai kesini 18 cm Baru bisa dapat Tinggi yang enak Naik Enggak capek Nah Ini kenapa juga Enggak capek Karena ininya Dari sini ke sini Itu hampir 30 cm Makanya bener-bener Nyaman banget Ini tangganya Di Semarekon Kron Gading Nah Untuk bisa lihat juga Disininya Ini dia ada kemiringan Jadi makin Ngelebarin kaki kita Ketika lagi nampak Begitu naik Kita langsung Ketemu Sama satu Ruang keluarga Enak ya Enak loh ini Lewatnya Jadi kita naik Disini juga masih dapat Tempat sofa yang enak Dan ukurannya besar TV-nya juga udah A-level banget Enak Dan Teman-teman bisa lihat Ini pasti beli TV-nya dulu Baru dibikin Desainnya Beli TV Beli AC-nya dulu Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih Ini tuh ngepas banget Jadi kita dapet Acuannya pertama dari TV Habis itu tinggal bikin yang kanannya Bikin yang kirinya Ukurannya Kiri kanan jadi sama Itu kan kaedah dari Rumah klasik Dan di atasnya itu Ditaruh AC Yang di bagian sini itu Dikasih Coakan Mantep loh Dan gak melulu Pakai HP L Disini bisa juga Digunain wallpaper Seperti ini Jadi kita dapetin Emasnya ini kan dari Duko Putihnya dari Duko Di bagian sini nya Supaya ada Tekstur ya Dikasih Model Wallpaper Tapi kalau kita punya Ruang keluarga kayak gini Kita mesti punya Sofa yang enak kayak gini nih Tapi sekarang udah enak loh Nyari sofa udah gampang Kalau zaman dulu kan Nyari sofa tuh Susah lah gitu ya Kalau sekarang Kita udah bisa beli di IKEA IKEA itu ukurannya Pasti standar Dan dia modelnya banyak Jadi Kita bisa dapetin Sofa yang sesuai Sama ruangan kita Dan kerennya sekarang Si IKEA tuh udah ada Official story loh Di Tokopedia Jadi gak perlu repot lagi Dateng ke Alam Sutra Ngeliat-liat segala macem Kita bisa langsung Ke Tokopedia Disitu udah ukurannya Tinggal kita meterin Di rumah kita Bisa langsung Dapet sofa yang Kita mau Makanya itu Sebenernya gue suka IKEA Kenapa bro IKEA tuh ngajarin Orang-orang awam Untuk lebih aware Sama ukuran Makanya ketika kita Ke Toko IKEA itu kan Udah dikasih meteran gratis Sama pensil kan Buat ngukur Nah sebenernya Kalau kita mau online Cara itu Pola pikir itu Bisa dipake Kita liat nih Tokopedia nih Berapa ukurannya Ya udah kita tinggal Ambil meteran Kalau gak punya meteran juga Pake meteran baju Bisa tuh Ukur Ukur Wah pas nih Kalau perlu Masih gak yakin juga Dimarking dulu Pake selotip Wah enak gak nih Tempatnya semua udah pas Baru deh Pencet di Tokopedia IKEA Official Store Oke Sekarang kita menuju ke Kamar yang pertama Oh keren Enak sih Begitu masuk nih teman-teman Bisa liat Ini Inspirasi banget sih Jadi ini kan disini Ada satu garis ya Satu garis begini Dijadiin satu Lemari disitu Di bagian sininya Dikasih Tempat duduk Ini enak banget Sibut santai disini Sambil baca Itu segala macem Dan di bagian sininya Dikasih bolong nih Kenapa? Supaya bisa jadi tempat Turunnya dari si korden Oh dan keren ya Dari sini Teman-teman bisa liat Kita tinggal buka jendela Kita tinggal buka jendela Abis itu Teman-teman bisa liat Kita bisa Service AC nya itu Langsung dari jendela ini Melangkah ke Dag-dakan itu Mantap Nah teman-teman Ini ada satu yang gue highlight Ini warnanya Bagus sih Biru apa ya Nama kayak gini Biru muda Tapi agak tua gitu Ini wallpaper Tapi disini Dikasih tali air Tali air gitu Dipadu-padan Sama warna ini Wah ini keren juga Jadi ini bukan HPL Ini adalah Veneer Multiplex Dilapis veneer Abis itu Dicet duko Tapi open port Ini keren banget sih Berasa banget Klasiknya Dan di atas ini Ini gue udah dilengkapin Nama stacker Wah ini keren Gue tau gak bola dunia ini Bintang-bintang bro Keren ya Kan dulu Gue suka bilang kan Kalau misalnya Di kamar satu kamar itu Ada bola dunia itu Bisa bikin kita Keliling dunia Tapi kalau ada bola bintang begini Mungkin lu bisa jadi Astronom Oke dan di kamar ini Ada satu kamar mandinya Wah dan yang keren Yang gue suka adalah Sumer Recon Clown Gading ini Itu bener detail Satu disini ada Arsitrafe Dan nomor dua Disini tuh udah Ada jendelanya Cuma sayangnya Mestinya ini jendelanya Model zigzag Jadi udara juga Tetep bisa masuk Tapi ini Cahayanya bener-bener Pas banget Ngebikin Kormani ini Kalau siang Itu mungkin gak perlu Pakai sinar lampu lagi Oke Dan supaya matching Sama warna biru disana Kormani ini Dikasih Back wall Dari Kayu Yang di finishing Duko Ini juga di finishing Duko Nyamain warna biru Dari wallpaper itu Keren banget loh Bentuk kayak jenis Bisa dicontek Bu teman-teman yang pengen Desainnya agak klasik-klasik Tapi sekali lagi Yang paling gue suka dari rumah ini Ternyata apa bro Ini ngarmanya mewah banget sih Asli Homogeneous style tuh Kalau milihnya tepat tuh Bener-bener bagus Nggak ini kali ini Lo mesti Ini bro Lo dimasuk ke situ Seperti situ Lo agak pause sedikit Biar teman-teman bisa dapetin Pola yang Ini bagus sih Asli Mewah banget Kalau nyari Pause aja video ini Dateng langsung ke supermarket Bangunan Coraknya sama ini Bagus Yuk sekarang kita mau menuju Ke kamar berikutnya Kalau untuk lantainya Teman-teman bisa lihat Ini lantainya dia gunain Watkarara Motifnya Dari Homogeneous style juga Sekarang kita mau ke kamar sebelahnya Dan ini adalah kamar tidur anaknya Yang perempuan Kalau tadi di dominasi warna biru Disini dominasinya warna pink Bahkan Kalau teman-teman perhatiin Disini ada Aluminiumnya yang juga Agak kepingpingan Jadi emas Tapi agak kepingpingan Detail banget Kalau untuk tempat Nah ini juga menarik nih Niat nggak Disininya itu dikasih cowok begini Supaya kaki itu bener-bener enak Mantep Dan di bagian sininya Namanya juga satu rumah yang Ukurannya sebenarnya besar Tapi kita tetap harus compact Pola pikir ya Supaya rumah kita rapi Makanya disini Masih ada Laci-lacinya yang udah soft closing Dan sekali lagi Desain puff seperti ini Agak panjang Di kamar sebelah Dan di kamar ini Gue baru sadar Ini akan menyenangkan sekali Kalau ada di kamar Dan di jendela gitu Enak gitu Kayaknya bisa Ambil main handphone Baca novel Baca komik Sambil Ada pemandangan Kok jaman dulu Baca komik begini bro Jaman sekarang begini-gini juga Oke sekarang kita Mau menuju ke Bagian sini Ini adalah Kawar mani Kawar maninya Kalau yang disini Enggak ada jendelanya sih Emang Cuman tetap deh Ah ini sumar reko nih Ini gue jatuh cinta banget sih Sama homo jenis tali Bener-bener mewah Dan ini dipadu padan Yang besi Teman-teman Disini jangan lupa Kalau kita mau bikin Kaca yang Cermin Yang mau kelihatan lebih mewah Disini dikasih bevel Seperti ini Nah adanya bevel Seperti ini Ya kalau mandi kita Akan kelihatan Lebih mewah Kaca-kaca kita Dan ini gue suka banget Lewat ya Kita ngomong lewat sedikit Jadi kalau begitu masuk Kita langsung ketemu Sama satu Washtuffle Kekiri kita untuk Buang air Dan kesana Untuk shower Dan Di atasnya dikasih detail Ada Empat untuk LED strip Bagus Di pelakonnya Nah sekarang kita mau menuju Ke kamar tidur utamanya Dan disini keren sih Ini teman-teman bisa lihat Ini Enak banget gitu Pemandangannya Kalau kita bisa Ngelihat ke bawah Kayak gini Gue paling suka sih Pemandangan void Kayak gini tuh Jadi gitu turun gitu Apa Begitu keluar dari kamar Memandang Rumah yang ada Voidnya kayak gini Kayaknya Kita kerja tuh Udah sukses banget Udah berhasil gitu Seru gitu Gede gitu kayaknya Nah kalau teman-teman lihat Ini Di ujungnya sini Itu juga ada Jendela-jendelanya Dan Kenapa sih ada jendela lagi disini Di kamar tidur utama Karena ya ini Berkat voidnya ini Itu kan ada Ada cahaya-cahaya matahari Yang langsung masuk Kedalam ruangan ini Kalau disini dikasih Yang transparan Dia juga akan masuk Kedalam kamar tidur utama Cuman sayangnya nih Di bagian sini nih Kordennya Kalau dia pake bardi bro Dia bisa Nutupnya tuh enak Tinggal pencet Tak Handphone Tak Langsung bisa geser Ya sekarang kita masuk ke Dalam kamar tidur utamanya Dari pertama Gue langsung suka Aminnya Ini motifnya tuh Kayak herringbone gitu ya Keren Vinyl Dan Kamar utama ini Langsung ada Balkonnya Dan Yang kerennya adalah Teman-teman bisa bayangin Kita tidur disini Kiri kanannya itu Adalah jendela Jadi ini Kamar ini tuh Berasa terang gitu Enak kalau siang Dan Yang gue suka adalah Di bagian sini ya Ini kalau teman-teman lihat Ini kan adalah Pintu menuju ke balkon Disini tuh dikasih lemari lagi Disini dikasih lemari lagi Dan ini seakan-akan Kita masuk Ada permainan Ininya dulu nih Kedalamannya Depthnya gitu Baru kita bisa Keluar ke Balkonnya Dan kalau kita lihat lagi Di atasnya ini Itu masih gunain Cara yang tadi Untuk plafonnya Jadi masih ada Tambahan profil-profilnya Yang ngebikin dia Kelihatan lebih mewah lagi Ah Dari tadi ya Tiga kamar loh Spot untuk baca Memain handphonenya Enak banget Disini ada 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 cahayanya langsung Ini enak banget sih Dipikirin banget Ini enak banget Dan yang gue suka Kalau teman-teman lihat Kamar tidur ini Punya satu tempat tidur Ukurannya besar Dan di depannya itu Masih ada Sofa Puff lagi Dan puffnya itu Serunya apa Dia lebih rendah Dari tempat tidurnya Jadi kalau teman-teman Cari puff Untuk di depan Kasur Carilah yang Lebih rendah Daripada Tempat tidurnya Kenapa? Karena enak Eh Coba kalau dia sama Mesti Mesti bantal kan Kalau ini kan ditambahin bantal Disini Udah enak banget Dan ini Ternyata enak banget nih Kalau misalnya Langsung Buat nonton TV Di sini Pas sih Dan gue suka juga bagian sininya Ini disini ada Tambahan dulu sedikit Baru Ada tempat TV Jadi ketika kita masuk Nggak ganggu Sirkulasi kita Oke sekarang kita menunjuk sini Ini adalah Walking closet ya Boom Puas sih Walking closetnya enak Dan yang pasti Walking closetnya Punya kacak Maksudnya jendela Jadi terang Meja riasnya Ukurannya juga besar Dan lihat deh Ini tadi gue bilang Kalau kita mau Lebih mewah itu Selalu kasih bevel Seperti ini Dan kalau mau Lebih mewah Dan awet Taruhlah top table Di meja rias Gunain white carara Jadi kalau kita ketumpahan Apapun Bedak Maskara Atau apapun Atau Kena lipstick Bisa diapus Jadi akan selalu Kelihatan mewah Dan bersih Nah dari walking closet ini Sekarang kita menunjuk sini ya Ini adalah Kamar mandi Di kamar tidur utama Seru ya Jadi kalau kita mau mandi Di sebelah sini Ada shower ya Kalau kita mau berendam Ada bathtubnya Kalau kita lagi buru-buru Istri kita bisa mandi disini Kita bisa mandi disini Jadi cepat semuanya Dan Waspahnya juga Udah dua Seperti ini teman-teman Nah Ini juga keren banget sih Nah yang seru adalah Di bagian plafonnya teman-teman Ini plafonnya itu Disini di coak Bisa Muter Untuk nambah dramatis Dari kamar mandi ini Bisa dibayangin Nyamannya kita Ketika berendam Di kamar mandi ini Dengan Tambahan lighting-lighting Seperti ini Dan yang keren ada Ini juga Paling suka banget Sama cermin yang seperti ini Ini agak miring begini nih Jadi kalau kita lagi begini Kita bisa kesini Ngeliat sudutnya berbeda Karena ada kemiringan seperti ini Dan lebih keren lagi Disini ya dikasih Lampu tempel Di kaca Seperti ini yang modelnya klasik Bener-bener cocok banget Untuk kamar mandi Halo dari kamar tidur utama ini Sekarang kita mau menuju ke Lantai berikutnya Etik Nah ini dia yang tadi kita bilang Dari depan Kalau ada etik kayak gini tuh Nggak berasa kita punya Tiga lantai Dan yang kerennya Di bagian sininya Masih ada skylightnya Jadi sebenarnya sih Kalau mau Tapi boleh nggak omong gitu ya Gimana? Kalau kita mau agak ngibul-ngibul regulasi Sebenarnya bikinlah etik kayak gini Sebenarnya 3 lantai Iya sebenarnya 3 lantai Dan yang kerennya Teman-teman bisa lihat Gara-gara atap yang miring itu Di dalam sininya juga miring Ini keren banget sih Kita punya tempat kayak gini Bisa ngajik teman-teman kita nongkrong disini Dengan suasana yang berbeda Dengan adanya suasana yang berbeda Dari interior itu Kita berasa kayak ada di cafe Atau di Salah tempat yang unik Jadi teman-teman kita juga Akan betah main disini Kayak di London dong? Iya Gue Gue suka banget ini Iya, iya, iya Tau nggak kenapa sukanya bro? Lo be Dari tadi tuh ya Tempat duduk-tempat duduk Spot-spot ini Itu enak banget loh Astaga Nggak lo bayangin ya Lo duduk disini Ada jendelanya Abis itu di atasnya tuh begini Itu pengalaman duduk lo beda loh Nggak kayak duduk di tempat biasa bro Keren Apalagi di padu-padan Sama herringbone kayak gini Dan yang pasti Tempat ini tuh lengkap Karena disini juga ada Powder room ya Ini kalau misalnya Lo punya rumah kayak gini bro Sabtu minggu Gue lagi nongkrong disitu Nonton TV Nonton bola Lo mah disitu? Ngapain lo? Eh Ngaku dosa Gawat Ini keren banget sih Dan Lihat deh Dengan kemiringan-kemiringan atapnya ini Kalau temen-temen lihat Dapatlah kita Satu pengalaman ruang yang berbeda Seperti ini nih Ini kan tempat buat Nyajiin Kopinya Bisa ditaruh mesin kopi Bisa diapas segala macem Tapi nggak ada lagi Yang miring Seperti ini di tempat lain Ngaco sih ini Keren Dan lihat deh bro Kemiringan itu tuh bisa bikin Gue tuh Amaze bro Karena gini Lukisannya miringnya tuh Beda Perasaannya Bener nggak? Ah keren sih Dan lampu ini tuh Bener-bener Seakan-akan Ini klasik gitu Dan ini Atas ini Dark button Sekarang kita menuju Nih Lo masuk ke pintu itu aja Kayaknya Wih gila Temen-temen disitu Udah siap-siap Berlurku gitu Lo keluar sebagai tuan rumah Mau hi aja Keren gitu Hi Dan disini Masih ada Rooftopnya Rooftopnya enak banget Nah ini kalau temen-temen lihat nih Ini adalah Tap bitumennya Airnya itu disini Dijatuhin Kesini Untuk jalur airnya Dan nanti airnya masuk ke situ Nih supaya kita lebih detail lagi Kita agak muter ke sini Seperti inilah Kita kalau berdiri Di atas Atap bitumennya Sorry Di dag-dakan Pinggiran atap bitumen Dan di atas ini tuh Adalah cor beton Temen-temen Jadi konstruksinya Kenapa di dalamnya Tadi bisa miring Ya karena di luarnya Juga miring Seperti ini Kalau untuk Bagian top floor ini Dia gunain cornwood Sederhana aja Tapi gue suka banget ininya Jadi ini ketika kita nongkrong disini Tetap dapet sinar mataharinya Tapi ada strip-strip dari GRC Jadi bukan kayu beneran nih GRC temen-temen Cara ngaitinnya kayak begitu Bisa dilihat Hasilnya apa? Ketika kita duduk disini Ada matahari Ada bayangan-bayangan Yang bikin Lebih dramatis Ketika lagi nongkrong disini Dan gak lupa Dari tadi banyak herringbone Kita pilih furniturenya Juga harus yang kayak begini Keren Sayangnya ini bro Weber lah mestinya Kan rumah udah klasik begini Keren Dan di bagian ujung ini ada apa nih? Ada tempat untuk Ya bisa dipakai Oke Ada tempat yang digunain Untuk naruh AC-nya semua disini Dan ini adalah Void yang Bikin semua kamar Bisa dapet jendela Dan kalau kita mau bikin Pager-pageran temen-temen Ini bisa dicontek nih Ini gunain Cornwood juga nih Ini gunain cornwood juga Yang tinggal ditempel-tempel Seperti ini Hasilnya bagus ya Nah temen-temen Sekarang kita udah sama Bu Valen Dari Sumarekon Crown Gading Apa kabar Bu? Halo baik Mas Yoman Cuman sekarang kan masih Covid nih temen-temen Jadi gue tetap harus pakai masker Kalau Bu Valen Jangan dong Supaya nanti Kalau temen-temen datang ke Sumarekon Bisa Kenalin Bu Valen Boleh boleh Bu Valen kita menanya boleh ya Boleh Kenapa sih orang itu Harus beli di Sumarekon Crown Gading Nah orang itu harus beli Di Sumarekon Crown Gading Karena ini adalah salah satu Produknya Sumarekon Yang pertama Sumarekon itu Seperti yang kita tahu Ini adalah kota ke-8 Yang akan dibangun oleh kita Tujuh sebelumnya itu Seperti Sumarekon Kelapa Gading Sumarekon Serpong Sumarekon Bekasi Dan yang terakhir kita pasang Itu adalah Sumarekon Bogor Gitu Dan di Sumarekon Crown Gading ini Lahan kita seluas 437 hektare Wah jadi ini kayak kota besar lagi ya Iya bener Dengan luas ini tuh Kita udah standar banget Untuk bangun kota standar internasional Oke Gitu Di area ini juga kita akan bangun CBD Yang sudah sangat terintegrasi Dimana nantinya akan ada mall Ada sport club Ada office tower Apartemen Itu semua bisa diakses dengan jalan kaki Ini satu area yang sama Dan di Sumarekon ini Kita akan bangun mall yang sangat besar Kita namakan next generation mall Nantinya itu ada sport club di atas mall Bisa dibayangkan Jadi bapak ibu yang hangout Abis itu mau ngegym Mau berenang Itu bisa langsung ke atas Gitu Itu sangat-sangat integrasi sekali Itu kalau teman-teman tau ya Sumarekon itu kan Kalau bikin mall keren-keren Dan ini gosipnya nih Itu akan jadi mall yang paling keren Yang pernah dibikin sama Sumarekon Gitu ya Bu ya Betul banget Dan itu adanya di Sumarekon Crown Gading Dan juga aksesnya ini sangat strategis ya Tentunya ya Ini hanya satu kilometer dari exit tol Tarumajaya Tol Jor 2 Yang bulan lalu itu baru diresmikan oleh proseden kita Bapak Jokowi Tarumajaya itu cuma satu kilo dari sini Betul Dari gerbang utara kita itu cuma satu kilometer Itu deket banget Jadi begitu kita masuk ke tol Tarumajaya itu Kita bisa ke arah mana-mana tuh ya Ya betul Bisa ke arah Cikampek Gitu Bisa ke bandara segala macam juga langsung dari Bisa Nanti sudah kalau terkoneksi semua itu bisa Oke Gitu Nah sekarang kalau di tipe Jasmia ini Bu Dia punya fasilitas-fasilitas yang spesial nggak? Tentunya ada ya Kalau untuk fasilitas ya Kalau misalkan di Kita akan launching dua cluster Nah kita akan bikin konsep super cluster Ini memang konsep yang baru Super cluster ini adalah kumpulan beberapa cluster Katakanlah 4 sampai 5 cluster ya Nanti akan dihubungkan dengan danau yang besar Tentunya dengan area hijau Ada taman Ada tempat untuk jogging dan bersepeda Gitu Dan di dalam masing-masing cluster ini juga tersedia clubhouse-nya sendiri Oke Dia sudah sangat lengkap sekali Di clubhouse-nya itu ada apa aja tuh? Ada kolam renang Ada untuk gym juga Gitu Ada multifunction room Sudah dipakai semua untuk menghuni Setiap cluster punya sport clubnya Dan nanti berhubungan di tengah danau itu Betul Oke Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan yang paling penting Di acara kita Pasti masalah duit ya Bu Berapa sih kalau mau beli di Jasmia ini Di Sumarekon Clown Gabi Habis itu ada cara bayar yang gampang nggak? Oke Kalau untuk di klases Jasmia ini Kita hanya staff di 2,6 miliar Itu sudah bisa dapat lebar 9 9 x 15 Dua lantai Dan yang pentingnya ini adalah rumah ini desain by Hadi Prana Oke Dari segi desain Kemudian clubhouse kita juga desain by Hadi Prana Gitu Kita tersedia lebar 9 sampai dengan 12 9, 10, dan 12 Seperti itu Untuk cara bayar sendiri kita tentunya ada yang sangat mudah ya Kita punya DP 5% bisa dicicil 3 kali Jadi DP nya cuma 5% dan itu bisa dicicil 3 kali? 3 kali Lanjut ke KPR Kita ada subsidi DP lagi Sebesar 5% dari developer Kemudian baru KPR Oke Jadi 5% Dapet subsidi 5% Betul Baru ke KPR Jadi sebenarnya kita nge-DP ini 10% loh 5% nya dibayarin sama developer Dan 5% nya tadi itu masih bisa dicicil 3 kali Nah kalau untuk yang lagi kita review ini Berapa bu harganya? Pasti teman-teman penasaran ya Nah untuk yang kita review ini Kebetulan ini lebar 12 x 16 Ini mulai dari 4,7 miliar aja Dan itu si 5% Plus 5% di subsidi itu masih sama? Masih sama Berlaku juga Berlaku juga untuk semua tipe rumah Semua tipe Oke Uvalen Makasih banyak buat wajarannya Terima kasih mas Yoman Oke sampai jumpa di channel kita selanjutnya Jangan lupa bantu kita like Subscribe sama share video ini Kita juga punya Instagram At Arsitektur Indonesia Kita juga punya TikTok At Arsitektur Indonesia Bantu follow ya Yo Keren gak Ben? Keren kan dari atas gitu ya? Daaah Kan batu alam atau Batu bata Tapi nih anginnya bener-bener Enak banget Wah gini Macam hati Sampai jumpa di channel kita selanjutnya